Hari yang begitu dinantikan oleh seluruh jemaah haji telah tiba yaitu hari puncak ibadah haji dimana jemaah akan menjalankan rukun haji mulai dari bukuf di Padang Arafah. Sebelum berangkat, jemaah KBHU Jabal Rahmat kembali diajak untuk melaksanakan istigosa bersama. Hal ini dilakukan untuk bermunajat, berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar pelaksanaan seluruh rangkaian rukun haji bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta diberikan kemudahan dan kelanjaran oleh Allah SWT. Pada tanggal 8 Zulhijjah seluruh jemaah KBHU Jabal Rahmat rombongan 1, 2, 3, dan 4 ditambah rombongan 9 dari Magetan, kini telah siap untuk melaksanakan rangkaian rukun haji. Para jemaah berkumpul dengan sudah berpakaian ihram. Pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari dua lembar kain dan tidak berjahit. Satu kain dililitkan pada tubuh seperti sarung, sedangkan satu kain yang lain untuk menutupi sebagian tubuh yang lain. Sementara untuk pakaian ihram perempuan adalah tidak menampakkan lekuk tubuh dan menutupi seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Sebelum memulai niat haji dari maktab atau hotel, membimbing haji beserta masing-masing ketua rombongan dan ketua regu yang berjumlah 16 mengecek anggota masing-masing. Para jemaah juga dibimbing oleh haji Zainal Abidin untuk melantunkan talbiah. Al-Fatihah Seyyidina Muhammadin Wa ala alim Seyyidina Muhammadin Allahumma Salli ala Seyyidina Muhammadin Wa ala alim Setelah semua jemaah dari setiap rombongan dan regu lengkap, kemudian para jemaah dibimbing untuk memulai niat ihram. Sebelumnya telah dipastikan terlebih dahulu, seluruh jemaah sudah mandi, berbudu dan mengenakan pakaian ihram. Selanjutnya jemaah dibimbing untuk melaksanakan surat ihram dua rokaat. Niat ihram dimulai dari dalam hati, kemudian disunahkan untuk mengiringi baik dalam hati maupun bacaan lisan. Para jemaah lalu melantunkan zikir setelah niat ihram. Tak hanya itu, jemaah juga dianjurkan melantunkan talbiah dan solawat. Setelah niat ihram, jemaah akan berangkat menuju ke Arafah untuk melanjutkan rangkaian rukun haji. Diharapkan jemaah senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian rukun haji dengan sebaik-baiknya. Dari Mekah Al-Mukarama, Tim Liputan melaporkan.